Bupati Banyumas menggandeng pimpinan Bank Jateng Purokerto dan Direktur BPR BKK Purokerto agar mendistribusikan CSR-nya untuk membantu masyarakat melalui pengadaan kerobak cimol bagi para pedagang kecil dan pelaku UMKM. Sebanyak 20 kerobak cimol senilai Rp70 juta berhasil dibuat dan diserahkan kepada masyarakat Banyumas. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Banyumas Ahmad Hussein kepada warga di halaman Sipanji Purokerto. Tidak hanya kerobak, para calon mitra ini juga menerima perlengkapan dan bahan baku sehingga mereka langsung bisa berjualan. Bupati juga berharap CSR semacam ini tidak hanya cimol seperti ini tetapi juga bisa disalurkan untuk usaha pertanian, industri, dan lainnya yang sudah dikelola baik. Dia juga berpesan agar penerima bantuan terus mendapat bimbingan dan pantauan yang baik melalui manajemen diserahkan kepada pengelola Ratu Cimol Resika Kaiseria Priyono. Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Purokerto, Lis Arofa Ambarwati, mengaku senang bisa membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 melalui program Bank Jateng dan BKK peduli kepada masyarakat yang terdampak berupa 20 kerobak cimol dan perlengkapannya. Sementara Direktur BPR BKK Purokerto Sugeng Priyono berharap jika sekarang ada 20 segera mungkin bisa menjadi 100 karena tadi sudah disampaikan yang daftar itu Mbak Cikah yang datang 100 hingga 105 diseleksi menjadi 40 menjadi 30 karena keterbatasan gerobak. Ratu Cimol Resika Kaisaria Priyono menjelaskan bahwa mitra yang dipilih harus memenuhi beberapa kriteria dan syarat. Mengingat saat dipromosikan itu ada 105 terus yang masuk kriteria ada 46 lebih dan dipilih 20 saja.